Intro Baik materi kali ini adalah mengenai konsep-konsep dasar perkembangan remaja Nah di konsep-konsep dasar perkembangan remaja ada tujuan pembelajaran yang harus dicapai Yang pertama adalah menjelaskan pengertian perkembangan dan pertumbuhan yang dialami remaja Yang kedua menjelaskan ciri-ciri khas remaja yang sedang berkembang Dan yang ketiga menjelaskan prinsip-prinsip perkembangan yang berlangsung pada diri remaja sebagai individu yang sedang berkembang Nah untuk pengertian perkembangan dan pertumbuhan sendiri adalah Pengertian perkembangan itu sifatnya kualitatif atau deskriptif yang dapat dijelaskan dengan kata-kata Contohnya adalah sikap Sikap itu memiliki perkembangan ya kan Dari kita kecil menuju dewasa kita memiliki sikap yang berkembang Contohnya ketika kita masih kecil kita tidak ada rasa takut Ketika kita masih kecil kita tidak punya rasa malu Tetapi selama kita dewasa terjadi perubahan Terjadi perubahan seperti kita merasa malu ketika kita tidak memakai pakaian yang lengkap Kalau dulu kecil kita telanjang bisa saja tidak ada rasa malu Sedangkan pertumbuhan itu sifatnya adalah pengukuran Ukuran, kuantitatif Artinya ada perubahan fisik dari kecil menuju dewasa Ya kan perubahan tinggi, perubahan berat, nah seperti itu Kemudian ciri-ciri remaja yang berkembang seperti adalah perubahan fisik Perubahan fisik tentu saja seperti yang saya jelaskan tadi Ada perubahan ukuran dan berat dari kita kecil dan menuju dewasa Kemudian ada energi yang berlimpah baik fisik maupun fisikis Artinya ketika kita sebagai contoh ya ketika kita masih kecil ya Kita itu merasa apa ya merasa takut mungkin Takut melihat air takut Tapi kan ketika kita menjadi Jadi kita itu kalau waktu kecil itu tidak siap untuk apa mandi Contohnya dia tidak mau mandi kalau melihat air Nah ketika kita dewasa tidak mungkin dong kita tidak akan mandi ya kan Karena untuk bersihan tubuh juga kan juga malu pastinya Jadi energi itu yang istilahnya membuat kita Kan saya sudah besar, saya harus berani kayak gitu Nah kemudian lebih terarah kepada teman sebaya daripada keluarga Nah ketika kita remaja kadang-kadang jarang Kan suka main sama teman, lebih suka berkumpul sama teman Pasti semuanya mengalami hal tersebut Kemudian ketertarikan dengan lawan jenis ini pasti ya Pasti ada, kalau tidak ada ketertarikan itu agak aneh itu ya Kemudian ada priode idealis Artinya keyakinan tentang kebenaran contoh agama dan lain-lain Nah ketika kita dewasa Tentunya kita nilai-nilai agama yang ditanamkan Yang kita alami tentunya akan bertambah Contohnya ya tadi itu rasa malu ya Rasa malu ketika kita kecil Kita tidak mau pakai baju kita tidak malu Tetapi ketika kita dewasa kita mulai Wah kan gak mungkin Kalau secara agama contohnya Malu ya ketika kita nampak aura tuh malu gitu kan Ketika ketika apa namanya Apa sih contoh satu lagi Nah kalau waktu kecil tuh kita Kalau ada nampak sesuatu pengen coba Pengen coba tanpa ada rasa percaya Apa rasa takut Atau tentu nampak api Pengen pegang ya kan Padahal kan kalau kita pegang itu pasti akan berbahaya dan segala macam Terbakar ya kan Nantinya luka Nantinya segala macam Pokoknya hal-hal yang negatif yang terjadi Nah ketika kita dewasa Ketika kita nampak api Kita wah jangan di dekat Jangan di pegang Karena nanti akan bisa menjadi luka Kayak gitu kan Terbakar seperti itu Nah kemudian kemandirian Pasti ketika kita semakin dewasa Kita ingin melakukan segala sesuatunya sendiri Walaupun kecil pernah seperti itu Pengennya makan sendiri dan segala macam Oh jangan takut Nanti gak boleh ini kerapi soalnya Tapi kita dalam arti mandiri disini adalah Ya artinya Kalau waktu kecil kita gak bisa Gak bisa ini Maksudnya gak bisa menjaga gitu Ketika besar kan kita semakin besar bisa menjaga diri Bisa melakukannya sendiri Dengan melakukannya dengan kehati-hatian Periode transisi kanak-kanak lain kehidupan dewasa ini jelas ya Terus kemudian pencarian identitas diri Nah ini kebanyakan ketika kita menuju dewasa Menuju remaja itu banyak anak-anak yang ingin coba-coba ya Jadi ada istilah yang Aduh kok mereka happy banget Aku pengen kayak mereka tuh yang orangnya bebas Wah kayaknya nyoba narkoba enak nih Nah banyak yang seperti itu Banyak anak-anak yang terjerat narkoba Pengen kayak artis-artis dan segala macam yang Wah ini artis idola saya Ini jadi pengen ngikut gaya-gayanya dan segala macam Jadi pengen wah kayak mana sih ya Menunjukkan ini aku loh gitu Ada yang suka dengan gaya sendiri Ini aku pengen beda dengan teman-teman Ada yang suka ngikut-ngikutin Nah itu Nah kemudian di prinsip perkembangan Ini ada beberapa prinsip Yang pertama ada prinsip kematangan Yaitu memahami konsep-konsep yang abstrak Dia mendahulu sering sekali orang tua kita Melarang dengan hal-hal yang tidak masuk akal Kalau dulu mah kita ngikut aja contoh Mandi jangan sore-sore Nanti jodohnya jauh ya kan Nah apa maksudnya Padahal kalau sekarang kita pikir-pikir Setelah kita amati Kita sudah dewasa rumah aja Kita sudah bisa cari tahu Oh ternyata bisa apa namanya Memperburu kesehatan Karena kondisi tubuh ketika kita mandi malam Antara diri dalam diri tubuh kita Dengan kondisi eksternal kita itu berbeda suhunya Kemudian Prinsip kesatuan organisasi Kesiapan fisik dan psikis dalam belajar Jadi ini sangat berhubungan sekali Dengan apa sih Keremajaan Kadang-kadang ada orang tua yang memaksakan kehendaknya Ya kan Atau contoh Kamu harus masuk ke ini Ke jurusan ini Padahal kita tidak mood di situ Sehingga menyebabkan fisik, psikis kita terganggu Ah males Jadi males Kuliah dan segala macam Karena tadi itu ya kan Tidak selaras Tapi kalau seandainya Melakukan hal yang kita inginkan Kesenangan kita Wah saya Saya pengen masuk ini deh Jadi Semangat Ya kan Fisik kita semangat Psikis kita juga Menjadi semangat Prinsip tempo dan irama perkembangan Perbedaan perkembangan Ini berbeda-beda ya Berbeda-beda Walaupun umurnya sama Disebabkan oleh apa Ada dua faktor Itu faktor pembawaan Dan faktor lingkungan Jadi kadang Ada orang tua itu yang tidak siap Anaknya Masih Termaji ya Artinya Sudah besar pun masih disuapin Sudah besar pun masih Gak usah piringnya Gak usah dicuci Biar ibu aja cuci Biar mama aja yang cuci Nanti tangannya Tangannya nanti kasar Dan segala macam Padahal kan Itu juga Membuat Anak tadi itu Menjadi tidak mandiri Di hidupnya Seperti itu contohnya Kemudian disini Prinsip persamaan Pola Yaitu Memasuki tahap pendidikan Yang sama Contohnya pada umur 7 tahun Anak-anak itu Semua anak-anak masuk SD Sekolah ada sana Seperti itu Kemudian prinsip Kontinuitas Perkembangan terus berlangsung Ini adalah Sesuatu yang istilahnya Proses Dari mulai Wah Hari ini Saya mengalami kejadian ini Memberikan pengalaman Membuat kita lebih dewasa Hari ini saya Kutus dari si A Kutus indah dari si A Membuat saya lebih Memberikan pengalaman Ternyata orang yang Seperti ini Nggak bagus Mukanya aja yang bagus Ganteng tetapi Terlakunya jelek Nah contohnya seperti itu Jadi habis itu dia pacaran Sama yang jelek-jelek Ternyata Ya itu tadi Semua belajar-belajar Sampai dia menemukan sesuatu yang Pas dan klop Kayak gitu Nah Kemudian Saya akan menampilkan video Tentang Sebuah Pertanyaan Pertanyaan saya ke Teman-teman lainnya Apa hubungan Makanan dengan perkembangan Coba kita lihat dari video ini Terima kasih telah menonton! Teman-teman Kau Karena selamat menikmati 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 selamat menikmati